Kuasa netif yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah menjelaskan tiga sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, makan buah terlebih dahulu, kemudian memakan makanan berat. Yang kedua, jangan minum sambil berdiri. Kemudian yang ketiga, memakan dengan menggunakan tangan, tapi tidak untuk bakso kecuali. Kemudian yang keempat adalah dalam hadis yang direwetkan oleh Imam An-Nasai, dalam kitab An-Nasai, Bab Toharoh, Bab Awal, mengatakan bahwa dari Aisyah, Barang siapa yang mengabarkanmu bahawa Rasulullah SAW itu kencing dengan cara berdiri, Melainkan Rasulullah SAW itu kencing dengan cara yang duduk, dengan cara jongkok. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya Rasulullah SAW itu menganjurkan, memberikan kita panutan ketika buang air kecil, itu kita duduk. Pemirsa, di dalam buku Ibu Hafifah Abeh, menjelaskan bahwa sejatinya itu sangat sehat. Buang air kecil dengan cara jongkok itu sangat sehat. Kenapa? Di dalam tubuh kita ada namanya kandung kemih. Kandung kemih ini bentuknya seperti balon. Dia bisa membesar, bisa mengecil. Nah, pemirsa, ketika kita berdiri, kemudian kita buang air, maka kandung kemih tadi tidak akan terperas. Artinya apa? Masih ada yang tersisa. Dan ini berbahaya, sisa-sisa inilah yang bisa menjadi penyebab terjadinya batu ginjal di dalam tubuh kita. Nah, lalu bagaimana kalau kita jongkok atau duduk? Pemirsa, ketika kita jongkok, ketika kita duduk, maka kandung kemih tadi akan terperas. Kenapa? Diperas oleh, dihimpit oleh kedua pangkal paha kita. Jadi tidak ada yang tersisa di dalam kandung kemih tadi. Olehnya itu, betapa luar biasanya sunnah-sunnah Rasulullah yang beliau jelaskan 1400 tahun yang lalu, namun sekarang dibuktikan oleh sains. Dan itu dibenarkan oleh Muraish Bucayleh, seorang ahli sains yang menulis sains dan Qur'an. Dan beliau mengatakan sebuah perkataan bahwa tidak ada satupun sunnah Rasul, ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah di Amerika, ada seorang pembantu atau tukang cuci pakaian di sebuah universitas. Beliau ini sudah puluhan tahun bekerja di sana mencuci pakaian mahasiswa. Namun dia heran, kok mahasiswa muslim itu celananya tidak terlalu bau. Dan beliau ini beragama non-muslim pada saat itu. Akhirnya karena penasaran, beliau bertanya kepada seorang dosen yang muslim. Masya Allah, dosen ini menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan kita ketika buang air, makar jongkok sehingga tidak ada yang tersisah. Masya Allah, pemirsa. Ibu tadi ini mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Kenapa? Karena betapa luar biasanya sunnah Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah sebagai kesimpulan Al-Quran, sunnah Rasulullah ini ibarat sebuah buku petunjuk. Contoh, Al-Quran ini adalah buku petunjuk. Sama misal kita membeli dua mobil yang berbeda mereknya. Yang satu pasti memiliki buku petunjuk. Dan mobil yang keduanya ini pasti memiliki buku petunjuk. Untuk memakainya, pasti harus menggunakan petunjuknya masing-masing. Buku petunjuknya masing-masing. Coba, jamaah sekalian, kita balik. Mobil yang satu kita gunakan, buku petunjuk yang satunya, yang kedua. Kemudian mobil yang kedua kita gunakan dengan menggunakan buku petunjuk yang satu. Bukannya malah baik, jamaah sekalian, cara pakai kita. Pasti apa yang terjadi, yang ada adalah kesalahan-kesalahan menggunakannya. Sama seperti diri kita, jamaah sekalian. Kita diciptakan oleh Allah, itu ada buku petunjuk. Dan buku petunjuk itu apa? Yaitu Al-Quran dan hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Olehnya itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena secara sains dan ilmiah telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa hidup Rasulullah, cara hidup Rasulullah itu sangat sehat. Olehnya itu mari kita mengikuti sunnah Rasulullah. Pemirsa, uasa natif yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Saya Muhammad Aswarliwang atau asli, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.